Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab segi 4 untuk jenis yang keempat yaitu belah ketupat Oke, kita mulai dari asal belah ketupat Di sini ada sebuah segitiga ABC dengan sifat sama kaki Nah, belah ketupat itu sendiri dibentuk dari sebuah segitiga sama kaki dan nanti hasil pencerminannya di sini Artinya kalau dicerminkan berarti sama bentuk dan ukurannya dengan ABC Nah, ini dia segitiga ADC Dimana karena dia hasil pencerminan tadi maka sisi AD akan sama panjang dengan AB, sama panjang dengan BC DC juga sama panjang dengan yang lainnya Oke, itulah asal-masal dari belah ketupat Oke, kita lanjut ke sifat dari belah ketupat Oke, sifat pertama Keempat sisi sama panjang Nah, dilihat dari gambar Tadi kan dia berasal dari segitiga sama kaki Sisi yang sama panjang yaitu sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA sama panjang Sifat yang gede Yaitu Kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang Nah, diagonal ini maksud di sini ada dua yaitu diagonal AC dan diagonal BD Saling tegak lurus berarti di sini membentuk sudut siku-siku Dan saling membagi sama panjang Nah, kita misalkan titik Hasil perpotongan kedua diagonal di sini Namanya titik O Nah, yang membagi Saling membagi sama panjang atas sisi DO sama dengan OB DO sama dengan OB Dan AO sama dengan OC Ini sama panjang Oke, lanjut dilihat dari sudut Pada belakang ketupat Sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal Sudut yang berhadapan Sudut yang berhadapan Sudut A berhadapan dengan sudut C Berarti itu sama besar Sudut A sama dengan sudut C Ada kucing Kemudian Sudut D sama dengan sudut B Saling berhadapan Nah, dilanjutkan dengan kalimat ini Dibagi dua sama besar oleh diagonal Artinya Pada sudut A ini Dibagi dua oleh diagonal AC Nah, sama besar dia Kasih tanda silang Nah, dan ini juga sama besar Karena tadi A sama dengan C Nah, artinya apa? Untuk sifat yang kedua Yang sama besar itu Sudut D, A, O Nah, berarti di sini ya Kita lihat kan D, A, O Sama besar dengan sudut B, A, O B, A, O Sama juga besar dengan sudut D, C, O Satu lagi Sudut B, C, O Untuk yang sudut D dan B berhadapan Dibagi dua oleh diagonalnya Nah, di sini dia sudutnya Nah, di sini dia sudutnya Sama besar Oke, nama sudutnya adalah Sudut A, D, O Sama dengan sudut A, D, O Sama dengan sudut C, D, O Sama dengan sudut A, D, O Sama dengan sudut A, D, O C, D, O Oke Lanjut, sifat yang keempat Sumbu simetri dari belah ketupat Yaitu kedua diagonal tadi Diagonal A, C dan diagonal B, D Berarti sumbu simetri ada dua Dan sumetri lipatnya juga dua Untuk simetri putar Jika dibayangkan dia saling menempati Jika diputar itu cuma ada dua cara Yaitu simetri putarnya dua Oke, kita lanjut ke rumus Luas dan keliling dari belah ketupat Oke Luas dan keliling belah ketupat Nah, tadi kita sudah tahu bahwa Keempat sisinya sama panjang Kita kasih tanda Nah, kita samakan persepsi dulu Untuk memudahkan mencari luas Kita lambangkan bahwa Diagonal 1 Atau D1 Misalnya garis AC Ya kan Terus karena dia punya diagonal 2 Dua diagonal berarti diagonal 2 Dilambangkan dengan D2 Yaitu Yang katanya lagi BD Boleh terbalik? Boleh ya Tak masalah Sehingga Untuk luas Itu adalah Gampang saja Cuma D1 Kali D2 Bagi 2 Nah, itu rumus luas ya Di sini Untuk keempat sisi yang sama panjang Kita lambangkan dengan S Ini S S S Ini berguna untuk menentukan keliling Keliling dari belah ketupat Karena sisinya ada 4 Jika dijumlahkan S Tambah S Tambah S Tambah S Berarti itu ada 4 kali S Oke Nah, boleh dicatat dulu Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal Di sini Cire sudah menyediakan beberapa soal Soal yang pertama A, B, C, D adalah belah ketupat Berarti ini ada sebuah belah ketupat Sifat-sifat yang dimiliki belah ketupat berikut kecuali Pertama A, B, Sama dengan B, C, Sama dengan C, D, Sama dengan A, D A, B, Sama dengan C, Sama dengan A, D Ini benar ya Memang sifat belah ketupat Ini semuanya sama panjang Sifat kedua Eh, option B A, O, Sama dengan O, C Dan B, O, Sama dengan D, O Ini benar juga Tadi karena kedua denguna saling membagi sama panjang Ini memang benar sama panjang C A, C, dan B, D Sumbu simetri Jelas ya Benar Yang ketiga Eh, yang keempat Sudut B, A, D Sama dengan sudut B, C, D Oke, untuk option yang keempat Sudut B, A, D Ditambah sudut B, C, D Sama dengan 180 B, A, D Ditambah dengan B, C, D Oke, berarti disini artinya Titik sudutnya di A dan di C A dan C Tadi sudah kita pelajari Saling berhadapan Berarti Sama besar Nah, ini yang salah ya Oke Oke, kita lanjut soal kedua Perhatikan gambar berikut Ini adalah sebuah belak ketupat KLMN Besar sudut LKO sama dengan 58 derajat LKO Berarti disini 58 derajat Nah, yang ditanyakan adalah sudut LMO 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 Oh, salah L, M, N Berarti ini yang ditanyakan Nah Berdasarkan sifat yang kita pelajari tadi K dan M saling berhadapan K dan sudut M Berhadapan Berarti sama besar ya Sudut K, sudut M Sama dengan sudut K Nah, untuk mencari sudut K Kita bisa menjumlahkan LKO dengan OKN Nah, yang tadi juga Sebuah diagonal belak ketupat Juga membagi sama besar sudut K Berarti ini bernilai 58 Maka totalnya Sudut K yang ini adalah Penjumlahan dari LKO Ditambah sudut NKO Nah, dia sama besar ya 58 dan 58 juga Berarti ditotalin sama dengan sudut 116 Sudut K, 116 K dan M berhadapan Berarti Sudut M sama dengan 116 Atau lengkapnya sudut L, M, N Nah, jawabannya adalah B Oke, kita lanjut soal ketiga Diketahui belak ketupat ABCD ABCD Tentukan luas dan keliling belak ketupat Nah, kita perhatikan dulu Yang diketahui di soal ini Adalah sisi belak ketupatnya 10 Dan setengah dari diagonal AC 6 Maka di sini juga 6 Ini tadi tegak lurus Nah, untuk mencari luas Kita coba jawab mencari luas Rumusnya Adalah D1 x D2 x D2 x D2 Kita sudah punya D1 AC panjangnya Kalau ditotalin adalah 6 itu cuma dari O sampai C aja ya AC totalnya adalah 12 Nah, kita belum memiliki D2 D2 yaitu BD Untuk mencari BD Kita cukup memperhatikan Sebuah segitiga DOC ini Nah, sebuah segitiga DOC berlakulah sebuah Pitagoras Nah, ini sudah Kita keluarkan segitiga siku-siku DOC Karena kita membutuhkan diagonal 2 Yaitu panjangnya garis BD Kita cari dulu garis DO Gunakan rumus Pitagoras Nah, untuk mencari DO Karena dia merupakan sisi siku-siku Rumus yang kita gunakan adalah Tandanya kurang ya Akar dari sisi terpanjang Atau sisi miring ini Dikuadatkan, dikurang dengan sisi siku-siku yang lainnya Akar dari berapa? 100 kurang 36 64 Akar 64 adalah D8 Oke Ini berarti panjangnya D8 OB atau BU juga D8 Karena sifatnya tadi saling membagi sama panjang Maka Maka dari peroleh Bahwa D1 tadi 6 tambah 6 ya 12 D2 Ini yang harus kita cari 8 tambah 8 16 Sehingga luasnya adalah 12 x 16 Dibagi 2 Boleh kita coret Sama-sama dibagi 2 Ini aja ya 8 Sisa 12 x 8 Dibawah 1 12 x 8 Adalah 96 Selesai Untuk menentukan luas Luasnya adalah 9 Oke Yang B Keliling Yuk Masih ingat gak Rumus keliling Jadi Ini sama panjang keempatnya ya Keliling Artinya jumlah seluruh sisi Satu sisi sudah diberikan Diketahui adalah 10 Sisinya 10 Maka Kelilingnya adalah 4 kali sisi Tinggal substitusi Nilai S10 Berarti 4 kali 10 Oke Dari gambar ini Diketahui oleh Bahwa luasnya adalah 96 cm Kuadrat Kelilingnya 40 cm Semoga mengerti Assalamualaikum